Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Nah ini saya lihatkan dulu untuk jenis alpukatnya Ini jenis alpukat roro Kondisinya berbuah Untuk ukurannya kecil banget teman-teman Segini Tapi sudah bisa berbuah seperti ini Tapi ini mungkin tidak bakal jadilah Paling kalau jadi satu Tapi tidak maksimal untuk buahnya Nah untuk contoh bibitnya kita akan cek langsung Nah ini teman-teman Untuk bibitnya stoknya Ada berbagai jenis alpukat Kondisinya subur-subur teman-teman Segar-segar Ini kita akan lihat Untuk ukurannya ini asal sambung pucuk semua Nah ya Kondisinya segar-segar banget Nah ini siap tanam teman-teman semua Kalau teman-teman butuh jenis alpukat Ada yang seperti ini Kondisinya bagus-bagus Ini kondisinya lagi disiram itu Nah Jadi untuk penanaman alpukat Kalau ada yang membutuhkan bibitnya Stoknya ready Untuk Bibitnya insya Allah Bagus-bagus lah Ya Karena ini cuacanya Panas banget Biasa atas kita kasih Menggunakan paranet Nah untuk Yang lain Untuk jenisnya ini ada peluang Ada itu macam-macam teman-teman ya Ini kita akan lihat Kita akan Lompat di sebelah sini dulu Oke Kita akan lanjut ke Sebelah sini Ini untuk yang Ukurannya Yang sambungan Gak ada daun Bawahnya Nah ini Ini juga bagus-bagus Ini Ini juga pada minta oversack Nah jadi kalau ada yang butuh Monggo Ini Jadi seperti itu teman-teman Ini untuk contoh Sambungannya Ini kita akan lihatkan ya Nah Ini Kalau yang sambungannya Seperti ini Kondisinya bagus Nah Ini hasil sambungannya Ini bawahnya masih ada daunnya Ini kita buang Buang semua pisah Kita biarkan juga pisah Untuk tingginya sekitarnya 70 cm Tinggal teman-teman Ada yang butuh yang sambungan Tinggi atau pendek Bisa Ini super-super banget Nih Kalau yang ini Sekitarnya 1 meteran Ya Monggo yang minat Oke Jadi yang sebelah ini Juga segini Sambungan pendek Nah ini Ini yang jenis larau Tadi itu ya Contohnya sampel yang tadi Nah ini Oke Jadi itu aja Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat Bapak teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada yang membutuhkan Bisa langsung Hubungi nomor link Di bagian bawah itu Oke Terima kasih Ini kita lanjut Penyiramannya Jadi saya Pasti jarang Buat video teman-teman Maaf Oke Terima kasih telah menonton